Kuasa hukum pasangan Amin Bambang Wijoyanto protes atas kehadiran Edi Hyariyej sebagai saksi ahli yang diajukan pasangan Prabowo Gibran dan menyinggung kasus hukum yang dialami Edi. Tak terima dengan pernyataan Bambang, Edi pun balik menyoroti status tersangka yang pernah disandang Bambang yang berakhir dengan belas kasihan atau deponering dari Jaksa Agung. Dapat informasi dari berita, ini terhadap sahabat saya juga ini, sobat Edi, KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Apa relevansinya? Baik, relevansinya ini yang saya jelaskan. Relevansinya adalah, mohon majelis pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orang itu. Relevansinya adalah, Yang mana yang tidak sopan Pak? Tadi, ada di... Ya, mohon semua menghormati persidangan ya. Jangan asal bicara diberikan, nanti bisa diminta keluar oleh petugas nanti. Silahkan Pak Bambang. Relevansinya adalah, seseorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam kasus tindak pindahan korupsi, dan untuk menghormati mahkamah ini, sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli. Ya, Bapak kan bekas mantan ketua KPK. Baru penyidikan baru atau sudah tersangka baru? Nah ini, disebutnya di sini... Sekalipun tersangka pun apa juga harus hak-hak privat? Saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberatan, dan nanti majelis akan mempertimbangkan. Ya, kami pertimbangkan dan kami catat Pak. Terima kasih. Karena tadi saya merasa keburatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya, Prof. Harits, akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silahkan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat... Sudah nggak apa-apa, Pak Edi itu kan haknya beliau juga. Ya, saya juga kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination, karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma-cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu, Ali Fikri jurubicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih.